Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk Anda Pada kesempatan ini, saya Khusus Astaryo Praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia Akan sharing tentang bagaimana menjadi pemimpin yang berkinerja tinggi Untuk menjadi pemimpin yang berkinerja tinggi Maka harus memahami perannya sebagai pemimpin Pemimpin adalah vision creator, team builder, task allocator, people developer, dan motivation stimulator Pada bagian kelima, menjadi pemimpin yang berkinerja tinggi Saya akan membahas peran pemimpin sebagai motivation stimulator Motivasi seseorang adalah kombinasi dari keinginan dan energi yang diarahkan untuk mencapai tujuan Mempengaruhi motivasi seseorang berarti mendapatkan dia untuk ingin melakukan apa yang Anda tahu harus dilakukan Bagaimana orang-orang merasa lebih termotivasi? Pertama, kolaborasi Orang-orang merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras ketika mereka terinspirasi untuk bekerja sama Di mana mereka memiliki kesempatan untuk membantu orang lain mencapai kesuksesan Kedua, konten Orang-orang merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras ketika mereka memahami bagaimana pekerjaan mereka dapat menambah nilai bagi organisasi Ketiga, otonomi atau pilihan Orang-orang merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras ketika mereka memiliki pilihan atau otonomi Guna membuat keputusan mengenai pekerjaan mereka Tidak mudah membuat orang bergerak maju Dan tim kerja biasanya memiliki anggota dengan tingkat motivasi yang berbeda-beda Tugas Anda sebagai pemimpin adalah membuat semua orang dalam tim kerja Anda bergerak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Menjaga agar tim kerja tetap termotivasi dalam kondisi apa-apa Dan memastikan tindakan Anda selalu mendorong tim kerja ke depan dengan positif dan produktif Demikian sering dari saya untuk bagian kelima Menjadi pemimpin yang berkinerja tinggi dengan menjalankan peran pemimpin sebagai motivation stimulator Semoga bermanfaat Terima kasih Salam sukses untuk Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih